Berdasarkan berita acara pleno yang telah ditetapkan dalam kegiatan yang berakhir pada 15.00 waktu Indonesia Barat, paslon nomor urut 4 Riza Herdavid dan Debbie Vitadewi meraih suara tertinggi dari 8 kecamatan di Bangka Selatan dengan total perolehan 40.345 suara. Suara tertinggi kedua diraih paslon nomor urut 3 Rina Tarol dan Doni Indra dengan total suara 27.634. Kemudian paslon nomor urut 2 Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri meraih suara 19.778 dan paslon nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara 9.422. Dari hal tersebut di dalam berita acara pleno, paslon nomor urut 4 Riza Herdavid dan Debbie Vitadewi menang telak di seluruh kecamatan sebangka selatan. Di kecamatan Toboli, Ibu Kota, Bangka Selatan, paslon dengan jargon berdoa itu berhasil meraup suara 12.489. Kecamatan Lepar Pongok 1.696, Air Gegas 11.200, Simpang Rimbah 4.244, Payung 4.605, dan Tukak Sadai 2.613. Sementara untuk kecamatan Pulau Besar 2.403, Kepulauan Pongok 1.095, sehingga jika dikalkulasikan perolehan suara yang dirauk paslon nomor urut 4 ini sebanyak 40.345. Menurut Ketua KPU Bangka Selatan, Amri tidak ada kendala dalam rapat pleno karena hasil penetapan juga diterima oleh 3 LO paslon nomor urut 1, 2, dan 4 yang menghadiri kegiatan tersebut. Hasil rekap hari ini di semua kecamatan rata-rata paslon nomor 4 menang walaupun besarannya berbeda-beda. Kita menunggu register dari MK nanti hasil register dari MK kita akan tetapkan maksimal 5 hari setelah register atau tidaknya di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak, kita akan tetapkan calon terpilih dari Perkadaan 2020. Selain itu, Amri mengatakan KPU akan menunggu register dari Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan calon terpilih. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septeno Rashim, TVRI Bangka Beritung, melaporkan.